Ada apa nih yang terbaru dari laporan Dikita Mirzani terhadap Fadel? Ya, laporan dari NM, setelah ditindaklanjuti, kemudian penyelidikan, sudah mengumpulkan barang buku, kemudian juga memeriksa satis saksi. Kemudian terakhir, kemarin juga sudah memeriksa dokter di RSCM, ya, yang memeriksa LN, yang pisu, ya, memeriksa pisu, yang ditelaskan. Jadi kemudian semalem, penyidik sudah melakukan gelar perkara, sudah dinaikkan tahap menjadi penyidikan. Mungkin bukti apa aja sih yang dibawa kemarin? Kalau yang dibawa oleh VIA, itu adalah dokumen. Kemudian dokumen sudah diserahkan ke penyidik. Untuk isinya, penyidik yang tahu. Harja status sudah naik ke penyidikan, kemungkinan siapa adalah akan dipanggil lagi, diperiksa, Jadi sudah disiapkan oleh penyidik, ya, pemanggilan-pemanggilan kembali untuk saksi, korban, kemudian yang dilaporkan, itu, itu yang sudah disiapkan oleh penyidik. Merti kemarin, Pak Rasulang bilang mau mengadukan secara virtual, ya, itu memang, jika memang dari saksi itu melihat dan mendengar, kemudian juga memang diminta dari kuasa hukum, itu sah-sahat saja. Ya, karena memang yang dari penyidik, mengumpulkan saksi-saksi yang jelas di kasus ini yang dilaporkan, yang melihat, mendengar, dan mengetahui. Tapi surat panggilan sudah dikirim? Oh, baru-baru kita jadwalkan, ya, semalam baru naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Artinya sudah dilihat, sudah sangat kuat bukti dan saksi yang ada, gitu? Ya, alat bukti yang sudah dikumpulkan sudah jelas, ya, dari saksi-saksi, kemudian dari saksi ahli, sudah di penyidik, itu yang menjadi dasar kuat dari penyidik, menaikkan tahap dari penyelidikan menjadi penyidikan. Pemblik juga masih bertanya-tanya, ya, Pak, soal kondisi keberadaan Laura sendiri. Mungkin akankah didatangan ke sini, atau nanti pemeriksaan tetap ada di rumah, nanti itu penyidik, ya, mekanisme itu ada di penyidik, gue benang penyidik, jadi memang, jika memang bisa didatangkan LM ke korek Metro Jakarta Selatan, nanti didatangkan. Namun demikian juga memang harus ke rumah aman, penyidik pasti ketahui. Yang jelas, keterangan itu yang dibutuhkan.